Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana suaranya Laper Panas Angin mana angin Insyaallah angin nanti banyak gurugul kita dipanggil Adam subhanahu Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walhamdulillah Summa alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawala La halla wala kuwata illa billah Rabbana laka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbus rahli sadri Wa yasirli amri Wa ahlul auqdatan min lisani Iyafwahu qawli Wa la halla wala kuwata illa billahil alihi al-azim Amma ba'ad Al-Muqarramun Para habaib Para kiai Para asatid Para tokoh masyarakat Setempat Yang saya banggakan Wabil khusus Kepada guru kita semua Ad-da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Nopel bin Salim Dan Mata'anallah bitulih hayati Semoga Allah ta'ala sehatkan terus beliau Allah berikan kekuatan kepada beliau Dan istiqamah Untuk selalu membimbing Dan mengajarkan kepada kita semua Sehingga kita bisa mengambil manfaat Ilmu dan faedah dari beliau Para hadirin Walhadirat Yang Saya Mulyakan Alhamdulillah Puji syukur kita sampaikan kepada Allah ta'ala Di pagi hari menjelang siang ini Atas izin Dan karunia Serta irodahnya Allah ta'ala Kita hadir ke tempat ini Dalam rangka memperingati sosok manusia Yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan beliau adalah Kekasihnya Allah ta'ala Sayyidil hujud Wa afdululi kulli mawjud Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Salawat teriring salam Tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil alamina wa khairil bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bapak ibu Saya mau tanya Ibu-ibu mana suaranya Angkat tangannya Yang mau masuk ke surga Angkat tangannya Uh banyak banget keluar biasa Bapak-bapak Halo Aduh Ini kau menengut semua Yang dengar saya ngomongin Karena hidung saya pesek kali ya Ini kan yang ngomong Alhamdulillah guru-guru kita disini Subhanallah Wajahnya dipandangnya Begitu Nikmat dan enak dilihat Betul ya Inilah menandakan Alhamdulillah kita kedatangan orang-orang yang Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya sekali lagi Yang mau masuk ke surga Tolong tunjuk tangannya Yang mau masuk ke surga Ada yang Menganunjukkan sebelah sana Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuhu Alhamdulillah, adem ya? Adem nggak? Anginnya enak, sepoi-sepoi Ini subhanallah, guru kita luar biasa ini tempatnya Masya Allah Mudah-mudahan bisa sering-sering sepoi Masyaratur Rahim Amin Ya Allah, nikmat banget, nikmat Ibu-ibu, ini warga yang ada disini senang nggak Pak? Senang nggak Pak? Ibu-ibu saya nggak tanya, jangan jawab Alhamdulillah Jadi sedikit saja Saya sebagai, apa namanya Ketua Majulis Satur Rahim Perkumpulan para Habaib, para Kiai, para Asatis Dan tokoh masyarakat Di wilayah Jakarta, Tangerang Kemudian Dari berbagai macam wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan Alhamdulillah Di bawah asuhan juga guru kita Pembina kita Beliau adalah Al-Habib Ahmad Juga sebagai pembina kita Dan saya Ikhtiroman saja Karena perintah dari guru Bahwa Alhamdulillah Di tempat ini akan dibangun Satu Tempat Dimana tempat ini Banyak nanti Para santri-santri Baik di lingkungan Wilayah Yang ada di tempat ini Maupun dari daerah Yang akan menimba ilmu di tempat ini Dan kita doakan Semoga apa yang dicita-citakan oleh guru kita Cepat diijabah Dan dijawab Oleh Allah Subhanahu wa'ala Amin apa Amin Apa Bapak Halo Terusin gak nih Saya bingung ngomong apa Ngomong ilmu Guru-guru Banyak ilmu Ya Allah Ini adab aja saya Jadi Kita hidup memang Kudu punya ilmu Bapak Ibu Betul tidak Dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Man aradad dunya Fa'alaihi Bil ilmi Wa man aradad akhira Fa'alaihi Bil ilmi Wa man aradahuma Fa'alaihi bil Ilmi Itu nasihat dari Rasulullah Jadi siapa yang ingin mencari Perkara dunia Maka hendaklah didasari dengan il Ilmu Siapa yang ingin mencari perkara akhirat Maka hendaklah didasari dengan Ilmu Ingin mendapatkan dunia dan akhirat Maka hendaklah didasari dengan il Ilmu Ilmu Halo Ilm Di tempat ini nanti ada ilmu gak Ada ilmu gak Banyak Alhamdulillah Dengan ilmu Disini nanti ada tahlil gak bu Ada mimpin tahlil gak nanti disini Nanti ada tahlil gak disempat ini Maka ada korang berzikir Oh kalau tahlil Kuduk dilembagakan Sekarang ini Bahkan di pesantren-pesantren pun Tahlil harus dilembagakan Kalau saya bilang Kenapa Sekarang jarang sekali Anak muda Yang bisa mimpin tahlil Betul apa betul Iya Tahlil Baca tahlil Mimpin tahlil Anak muda Jarang yang bisa Bahkan orang tua pun Jarang sekali Untuk bisa memimpin Tahlil Kenapa Karena harus didasari dengan ilmu Pernah ada kejadian Bapak ibu sekalian Di daerah Bekasi Persis seperti ini tempatnya Orang Satu kampung Yang bisa mimpin tahlil Yang berdoa dia Mimpin tahlil dia Tawasul baca patiha Dia Tau-tau Mati Tau-tau yang mimpin tahlil Mening Mening gak Ini kalau saya bilang mati Saya kasar gak bahasanya Pak Kalau saya ngomongnya mati Kasar gak Enggak Kenapa Karena Quran bahasanya Maut Hadis bahasanya Maut Mati Jadi jangan dibilang Saya ngomongnya mati Kasar bener Meninggal aja dah Lalu bahasa orang katas Orang sini ya Jadi di Bekasi Ada kejadian Ada orang Yang biasa mimpin tahlil Yang biasa berdoa Tau-tau Meninggal Satu kampung Gak ada yang bisa Mimpin tahlil Begitu dia Mimpin tahlil Mensur-suruhan Pak Biasa yang disorot Pertama adalah Tokoh masyarakat Pak RW dan Pak RT Ini belum Saya belum cerita Ada ketahuan Malam pertama Pimpinlah tahlil Yang mimpin RW RW Nyuruh ke RT Kata RW Enti aja dah Yang mimpin tahlil Enggak Ini aja weh Enggak ada yang bisa RT RW Enggak bisa mimpin Tahlil Alhamdulillah Ada orang baru pulang haji Hadir Di tempat Itu Yang namanya Pak Haji Kalau gak disuruh Ngaku gak bisa Malu Baru pulang haji Betul gak Bo Pulang haji Enggak bisa Mimpin tahlil Kalau disuruh Malu gak Malu Akhirnya dia Pimpinlah Baca Yasin Dia pimpin Tahlil Malu Kalau seantainya disuruh Enggak bisa Ini orang yang Enggak pernah Mempunyai ilmu Begitu Dia baca Fatihah Semua Jamaah ngikutin Fatihah Fatihah gak pakai Ilah hadutin Nabi Musa Gak pakai hadut lagi Langsung aja Fatihah Fatihah semua Baca Fatihah Ini Pak Haji Pak Haji baru pulang Haji cuman gak berberkali Ilmu Dia pimpin Terus Dia baca Dia baca Dia baca Begitu sampai kalimat La ilaha Illallah La ilaha Illallah Ini Pak Haji lupa Dimana kira-kira berhentinya Begitu dia lupa Jamaah makin kencang Makin merinding Gini Pak Haji Makin gugup La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Makin kencang Lama bener Lama Lama Ada yang teriak Lama bener Sini Tahlil Maafin Nabi Orang kita kan suka latah Begitu ya Dikata Kita tahu saya Dikata Lama bener Sini Tahlil Ada yang kencangin lagi Kencangin lagi La ilaha Makin merah Itu Pak Haji Bukannya Bingung berhenti Dimana Akhirnya Ini Pak Haji Kehilangan akal Dia bingung Orang yang Gak berberkara ilmu Gak pernah dekat Dengan ulama Hanya berkital Haji saja Begitu makin kencang La ilaha La ilaha Makin lupa Makin lupa Akhirnya dia diri Ini Pak Haji Sambil membaca La ilaha Begitu dia diri Jangan ikuti lagi Diri semuanya Makmum bagaimana Imam Pak Haji diri Makmumnya juga ikut Diri Tahlil Baca Makin kencang Makin kencang Makin Bukan ratusan kali Udah ribuan kali Dibaca itu La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah Dia diri Jangan maang ikut Diri Ada yang bilang Ngeletup Ini tahlil gaya baru Allahu Akbar Ada yang bilang Tahlil gaya Gaya baru Makin merah Makin merah Makin lupa Makin jadi Keluar itu Pak Haji Dari tempat Allahu Akbar Dia malu Keluar Ngelam maang Ngikuti lagi keluar Sambil di jalan La ilaha Illallah Ya Allah Di Bekasi kan galangan Masih banyak Sawah juga masih Masih banyak Dimana berhenti Akhirnya Pak Haji nyebur Jumlah Jumlah Terima kasih Maafin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn